Intro Dalam hal ibadah kita disiariatkan untuk senantiasa mengikuti sunnah tidak boleh ditambah atau dikurangi sedikitpun dalam hal ini khususnya sholat dan zakat mal atau zakat pitrah kok berbeda kalau sholat tidak boleh ditambah atau dikurangi tetapi kalau zakat mal atau zakat pitrah pelaksanaannya boleh ditambah atau boleh dilebihkan misalnya zakat pitrah yang mestinya 2,5 kg bisa dilebihkan menjadi 1 kuintal atau lebih karena berdasar ayat yang berbunyi Faman tautawa'a fahuwa khairul lakum Mohon penjelasannya Ustaz Sudara tidak bisa membedakan kalau sholat itu hubungannya siapa dengan siapa? Hubungan antara siapa sholat itu? Manusia dengan Allah Kalau zakat, infat, sodakoh itu dengan siapa? Manusia Kalau zakat itu hubungan dengan sesama manusia memberikan haknya Jadi Allah itu menitipkan harta orang lain yang berhak menerima lewat orang yang berkewajiban memberinya yang kaya Jadi itu memberi Maka kalau dititipi harta oleh Allah yang mestinya disuruh menyampaikan kepada yang mustahak kok tidak disampaikan? Itu hianat Karena kalau disampaikan ditambah Mestinya DTTP kamu banyak hanya 2,5 kilo Tak tambah Tambah itu dari dirinya sendiri Yang wajib kamu berikan itu 2,5 kilogram Zakat fitrah itu Tapi karena kamu diberi kelebihan rezeki oleh Allah Maka kamu berikan kepada yang lain tadi lebih Jadi zakat itu ada hubungannya dengan manusia Kalau sholat tidak ada Harus membedakan Alat itu kepada manusia Kalau zakat itu Itu bukan suatu ibadah mahluk Bukan Zakat itu suatu kewajiban Yang oleh Allah Supaya kewajiban itu dilaksanakan Allah memberi amanat Kepada seseorang Diberi rezeki oleh Allah Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah padamu Itu bukan milikmu saja Tapi sebagian kecil itu mirip orang lain Orang lain ini dititipkan oleh Allah padamu Supaya disampaikan Maka kalau sudah menyampaikan haknya Sudah selesai Tapi karena kamu dibeli rezeki oleh Allah Tapi karena kamu dibeli rezeki oleh Allah lebih Di samping saya menyampaikan yang menjadi haknya orang itu Saya tambah Saya ambilkan rezeki saya Saya tambahkan disitu Untuk memberi orang lain Bisa mengerti ini Nah maka jangan disamakan antara zakat dengan sholat Zakat dengan sholat Berbeda Zakat itu ada hubungan Hubungan sesama manusia Kalau sholat Hubungan kepada Allah saja Habluminallah Kalau zat itu ada kaitannya dengan Habluminannas Ada hubungan dengan manusia Maka kalau kamu tidak memberikan Zakat yang dititipkan oleh Allah Untuk orang lain Kamu tidak berikan Berarti kamu merampas haknya orang lain Di titipi kok tidak disampaikan Berarti tidak amanat kamu Harta yang Mestinya milik orang lain Terus tidak kamu berikan Kamu makan sendiri Haram Ribah itu Itu ya Lain dengan sholat Zakat bahwa kamu tambah Sebanyak mungkin Boleh Kita dikurangi gak boleh Maka kalau zakat kamu kurangi Mestinya Dua setengah kilogram Kamu bisa membayar Dua setengah kilogram Tapi kamu kurangi Tidak sah zakatnya Zakat fitrah Kamu hati abarinya Makanan yang dimakan Nasinya dari beras Rojolele Lah kamu zakati Apa itu Yang kamu keluarkan Beras jatah Raskin Tidak sah Maka zakat fitrah itu Zakat makanan pokok Yang biasa dimakan Sehari-hari Zakatmu Makanan pokoknya Jagung Zakatmu beras Boleh Biasanya makan beras Zakatnya jagung Gak boleh Jadi ngurangi Tidak boleh Kalau menambah Boleh Karena ada Pemberian Dengan manusia Lain dengan sholat Kalau sholat itu Nabi mengatakan Solu kamar Ro'ai Tumuni Soli Sudah Sholat itu Suruh mengikuti Apa yang dikerjakan Nabi Jangan ditambah Jangan dikurangi 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 Jangan dikurangi